Intro Halo Sobat BP Siapa sih yang gak kenal Mulyuhan Doyok? Ya, dia adalah spesialis pelatih di sektor tunggal putra. Salah satu polesan terbaiknya adalah seng legenda bulu tangkis Indonesia yang masuk dalam The Fantastic Four Taufik Hidayat. Pas kemelati Taufik, Coach Mulyo nyatanya merantau ke India lalu ke Singapura. Dan disinilah lahir pemain-pemain dunia hasil polesannya. Siapa saja mereka, daripada penasaran, yuk kita bongkar sama-sama. Let's go! Kita mulai dari anak asuhnya yang paling mentereng. Bahkan menjadi legenda bulu tangkis dunia, Taufik Hidayat. Taufik sendiri mulai dilatih oleh Coach Mulyo sejak pertama ia masuk pelat nas di tahun 1996. Berkat polesannya, Taufik Hidayat menjelma menjadi pemain yang sangat dikagumi oleh badminton lover skala itu. Berbagai prestasi pun berhasil ia persembahkan untuk Indonesia. Namun prestasi tertinggi Mulyo Handoyo adalah mengantar sang murid merah medali emas Olimpiade Athena 2004. Setelah Taufik Hidayat memutuskan gantung rakyat, nama Mulyo Handoyo perlahan-lahan juga mulai menghilang bagi di telan bumi. Di tahun 2017, nama sang pelatih kembali terdengar yang saat itu tengah menangani pebulu tangkis sektor Tunggal India. Sejak bergabung dengan tim bulu tangkis India pada awal 2017, Mulyo langsung menunjukkan kinerja gemilang di sektor Tunggal Putra. Salah satu anak asuhnya paling mentereng adalah Srikan Kidambi yang melejit sebagai pemain pepan atas dunia. Bahkan, ia berhasil membawa muridnya ini bertengger di peringkat satu dunia lho, Sobat BP. Srikan berhasil mengoleksi empat titel super series pada tahun 2017. Di antaranya, French Open 2017, Denmark Open 2017, Australian Open 2017, dan Indonesia Open 2017. Namun kerjasama antar keduanya harus putus di tengah jalan karena sang pelatih memutuskan untuk hengkang dari India. Setelah memoles para pemain Tunggal India, Mulyo Handoyo kemudian bertolak ke negara lain yakni Singapura di akhir tahun 2017. Di negara ini, ia juga mendapatkan anak asuh yang gaya bermainnya hampir sama dengan Taufik Hidayat. Ya, tak lain dan tak bukan adalah Lokian Yau. Sejak di bawah bimbingan pelatih Mulyo Handoyo di tahun 2018, pebulu tangkis berusia 24 tahun ini langsung menunjukkan peningkatan yang begitu signifikan. Di tahun pertama setelah dilatih Coach Mulyo, pria yang lahir di Penang Malaysia ini menjuarai Mongalia Internasional 2018 dan Runner-Up South Australia Internasional 2018. Setahun kemudian, Lokian Yau dijuluki Mr. Runner-Up. Bagaimana tidak? Ia empat kali takluk di final, yakni Swedish Open, lalu Russian Open, dan Heiderabad Open. Tak hanya itu, ia juga menjadi runner-up SEA Games 2019. Di tahun ini juga lah, Lokian Yau mengejutkan dunia dengan mengalahkan tunggal putra tersukses sepanjang masa yakni Lindan di final Thailand Masters 2019. Meski hanya berstatus Super 300, namun inilah gelar Super Series pertamanya. Atas prestasi yang ia peroleh di dua tahun itu, Lok kemudian berhak mengikuti Olimpiade Tokyo 2020. Sayangnya langkahnya harus terhenti di babak penyisihan grup G. Dan di tahun 2021 ini, performa anek didik Mulyo Handoyo kian membaik. Bagaimana tidak? Ia berhasil meredua gelar juara, yakni Yonex Dutch Open 2021 dan Halo Open 2021, serta menjadi runner-up di Indonesia Open 2021. Tak sampai di situ, pemain 24 tahun ini akhirnya membuktikan diri dengan menjuarai BWF World Championship 2021. Uniknya, lawan yang ditumbangkan di final adalah anak didik Mulyo Handoyo juga. Jadinya, meski seperguruan, sepertinya lebih banyak jurus pamungkas yang dicuri loh kiannya dari Coach Mulyo. Buktinya, ia mampu mengalahkan Kidambi Serikan dalam strike game. Gimana menurut kalian, Sobat BP?